bedah t-shirt murah brand lokal kali ini salah satu brand legend distro tertua di Bandung yaitu dari uncle dan uncle itu ternyata merilis t-shirt dengan harga cukup terjangkau langsung kita mati soik kualitasnya seperti apa Halo teman-teman semangat lagi dengan Senorifu Arisman di video kali ini saya mau marketing sekaligus apa ya melakukan beberapa tes terhadap t-shirt dari sebuah brand yang cukup tua brand yang cukup legend yaitu dari 347 alias uncle temen-temen ketahui ini t-shirt yang saya beli adalah di seri uncle yang harganya adalah terjangkau gitu ya karena uncle itu setahu saya dia ada dua segmen segmen t-shirt premium tentunya dengan bahan yang kualitas pokoknya yang berkualitas layar dengan t-shirt harga terjangkau jadi maksudnya uncle di sini ya biar menjangkau lebih banyak pasar ya dan kira-kira kualitasnya seperti apa apakah mencerminkan harganya terjangkau dengan kualitas yang biasa aja atau disini sekalipun harganya terjangkau tapi karena dari brand yang udah senior banget dia tetap memberikan kualitas yang terbaik saya juga nggak tahu saya juga penasaran langsung kita marki soy dulu sebelum kita benda-bedah coy Oke ini dia langsung kita unboxing dari quarter of century 347 alias angin kalau di deng-deng-deng disini ada harganya enggak ya harganya terusnya adalah 185.000 rupiah enggak saya belinya cuma segini ya pokoknya di bawah 100.000 jauh coy kita dapatkan apa saja ini t-shirtnya ya ketika saya pegang begini ya dan kemudian feel dari bahannya akhirnya terasa ini ya t-shirt murah sih coy ya kemudian di bagian ini sablonanya buh jujur dah kagak rapi ya tepian-tepiannya tuh dan kualitas mungkin tinta sablonnya nggak bagus juga gitu ya atau gambangnya si uncle mungkin disini menyesuaikan dengan harganya coy disini saya pakai SSL oke kurang lebih seperti ini ya t-shirt dari uncle dan ini mau saya coba dulu sebelum nanti saya cuci biar bisa saya compare langsung ketika udah dicuci dan sebelum dicuci kira-kira penyusutannya banyak atau kagak langsung kita coba Oke ini t-shirtnya lagi saya pakai dari uncle dengan harga segini saya lupa detail harganya berapa dan ini yang saya pakai adalah SSL dengan referensi berat badan saya 78 kg dan tinggi bersele 178 cm coy jujur sih ini fittingnya enak banget gitu ya dan tipikal bahannya ini kan 30s ya ini emang bener-bener matap banget dipakai di Surabaya dan desain simpelnya seperti ini menurut saya ini oke banget dan ini kondisi belum dicuci ya kalau dia pakai full cotton ya atau 100% cotton pastinya nanti ketika dicuci dia bakal mengalami penyusutan nah penyusutannya berapa persen nanti kita cek ya Nah kurang lebih fittingnya seperti ini ketika saya pakai ini SSL sekali lagi jujur ini saya suka banget dengan cuttingan reguler jadi ini pas banget nih saya mantep nih ya semoga nanti ketika udah dicuci nggak terlalu banyak penyusutannya jadi dipakai masih kurang lebih looknya seperti ini mantep cukup banget sekarang kita ukur Oke ini sekarang B punya epinya nya punyanya antol dan kita cek bagian dada panjangnya berapa panjangnya ada di sekitar apa ini kita kita milik 55-55 agak paja 56 cm lah ya kita ambilnya disini karena ini karena banyak 30s ya jadi susah banget diatur buat tapi gitu tuh ya 56 cm anggapnya Oke Oke ini dia t-shirtnya ini udah saya cuci udah saya setrika kalau mau saya sih udah cukup rapi ya ada langsung aja kita fitting joy ya kira-kira ada nggak penyusutannya dibandingkan dengan kondisi sebelum di cuci Oke ini t-shirtnya lagi saya pakai dan ini kondisi udah saya cuci Coy nah ini enaknya bahan 30s itu ya ketika dicuci ini bagian dada sini yang saya ukur sebelumnya ini bagian eh sorry penyusutannya enggak begitu berasa coy alias sedikit banget ya karena disini sama sekali saya pergerakannya masih sama seperti kondisi saat belum dicuci sama sekali ini sama sekali pada bener-bener masih nyaman longgar dan sebagainya nah ini enaknya bahan 30s gitu ya untuk daerah yang panas seperti tempat tinggal saya ini kota Surabaya ini bener-bener cocok banget gitu ya jadi bukan berarti bahan 30s kemudian t-shirtnya merahan enggak kalau menurut saya sih jujur saya lebih suka bahan 30s untuk Delhi ya bukan untuk nongkrong dan sebagainya kalau nongkrong sih saya lebih suka yang oversize dengan bahan heavy white gitu ya karena kalau nongkrong nggak bisa di tempat dingin atau di tempat asil lah ya tapi kalau untuk Delhi setiap hari gitu ya ini bahan 30s terbaik sih Coy ya dari sini untuk fittingnya jujur saya suka banget dengan fittingnya dari si uncle ini lengannya kemudian di bagian sininya ini meskipun 30s tapi cukup menutupi bagian perusahaan yang buncit Coy ya bagian samping seperti ini kemudian bagian sampai lagi seperti ini dan belakangnya seperti ini jujur ini t-shirt dengan harga yang cukup terjangkau dan saya kuas sih hasilnya ya antara yang belum dicuci dan udah dicuci ternyata secara perbedaannya enggak terlalu signifikan dipakainya masih tetap nyaman ya meskipun ada beberapa detail yang menurut saya aduh cukup sayang sih padahal ini brand gede tapi ini adalah segmen t-shirt mereka yang cukup terjangkau harganya nah itu tadi ya temen-temen bisa lihat looknya seperti apa temen-temen bisa bandingkan antara kondisi udah dicuci dan kondisi yang belum dicuci ya dan setelah saya ukur ternyata memang ada sedikit perbedaan ya jadi untuk sizingnya itu ada penyusutan Coy bukan saiznya tapi panjang di bagian dadanya sini ada sedikit penyusutan tapi itu bener-bener sedikit banget Nah itulah enaknya bahan 30s gitu ya dan sekarang eh seperti biasa Mari kita bakar-bakar kira-kira ini bener real atau 100% kartun atau ada campurannya poliester ya langsung kita bakar Bismillahirrahmanirrahim iya kok ini kartun kartun 100% sih kelihatan banget ketika dibakar itu kayak arang-arang gitu Coy ya jadinya kayak nanti ketika udah apinya padam jadinya abu tuh ya temen-temen bisa lihat ya ini saya masih belum berani pegang nanti ajalah kalau udah mulai dingin saya pegang ya ini jadi abu Coy nah biar dingin dulu biar mati semua merah-merahnya tuh saya pegang ya ya dia bener-bener abu Coy yes ini 100% yang dipakai adalah kartun Nah itu tadi ya marketing dan tes untuk t-shirt dari Angkel ini Coy salah satu brand legend dimana dia mengeluarkan segmen t-shirt harga terjangkau ya kalau misalkan temen-temen mau t-shirt propernya dari Angkel mereka punya segmen sendiri ya dan ya temen-temen langsung cari aja di e-commerce nya dan sekali lagi disini bisa saya simpulkan untuk t-shirt ini kalau saya punya uang sekitar 100 ribuan gitu misalkan untuk order t-shirt ini lagi Iya saya mau karena yang pertama bahan 30s dipakai daily ini oke dan kemudian secara desain simple banget saya suka bahan kainnya juga enak nyerep dan adem gitu ya sekalipun di bagian detail-detailnya sini ya temen-temen lihat tadi ketika di unboxing masih ada beberapa bagian yang kurang rapi terutama di bagian sambil-sambilnya sini tapi kita nggak bisa mengeluh karena sekali lagi antel punya dua segmen kalau misalkan mau yang lebih proper ya silahkan beli Angkel segmen yang lebih tinggi harganya kalau misalkan mau harga yang cukup terjangkau ya seperti ini kondisi yang kita dapatkan menurut saya dengan harga 70 ribu rupiah kalau nggak salah ketika saya beli ini cukup worth it untuk t-shirt ini dipakai sehari-hari tapi kalau misalkan pakai nongkrong mungkin kalau saya pribadi akan lebih memilih t-shirt yang lebih proper lagi dan sekali lagi buat teman-teman semuanya kalau misalkan teman-teman ada request enaknya di next content kita tes t-shirt murah dari brand apalagi coba komen di bawah dan teman-teman yang mau beli t-shirt ini untuk link pembeliannya udah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah ya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa selalu dukung bangga dan bagai berlokal kanal lokalistimewa saya dan olivarisman thanks selamat menikmati see you next time